Halo, selamat datang di Terjemah Inuyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 42 sampai 43, 44. Nah, ini dia. Nah, pada halaman 42, kita akan disuruh atau diberi tugas membuat formal invitation atau undangan formal untuk pernikahan saudara laki-laki kita. Jadi, saudara laki-laki kamu mau nikah. Nah, bagaimana bentuk undangannya? Nah, kita lihat ke atas. Bisa digunakan seperti ini, ya. Di halaman 37. Nah, ini ditulis, jadikan nama orang tua kalian. Misalnya, tuan dan nyonya nama orang tua laki-laki, ya. Ini dirubah posisinya. Kalau nama saudara laki-laki kalian itu namanya Budi, misalnya. Artinya, nama Budinya di sini terlebih dahulu, baru nama calon istrinya atau istrinya, ya. Dengan Budi, dengan Siti, misalnya. Atau Davi, misalnya dengan Siti. Nah, itu dirubah. Karena yang pertama itu adalah nama yang punya hajatan atau punya turma. Lanjut, tanggal ini pun kalian isi dengan terserah. Kapan misalnya. Tentukan Jumat, misalnya, atau hari Minggu. Tanggal berapa, bulan Januari, Februari, Maret, atau berapa, terserah. Jamnya terserah. Tempat acaranya terserah. Mungkin di rumah. Ya, jalan berapa, terserah. Sesuaikan dengan kondisi kalian, ya. Terus, RSVP-nya. Mungkin siapa yang wedding organizer-nya. Misalnya, teman kamu yang punya. Terserah, ya. Nomor teleponnya terserah, disi. Dan juga special instruction-nya. Ini juga harus diisi, ya. Instruksi khusus. Mungkin temanya batik, maka instruksinya adalah menggunakan pakaian batik. Atau mungkin makan disiapkan tanggal jam berapa, sekian-sekian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tugas pertama sudah selesai. Halaman 42. Lanjut kepada halaman 43. Nah, ini di halaman 43. Mari kita berkarya atau membuat sesuatu untuk atau berkontribusi. Nah, pilihlah salah satu aktivitas yang diberikan di bawah ini. Nah, dengan teman kamu, buatlah sebuah kartu undangan atau undangan formal untuk kepala sekolah. Undanglah beliau dalam acara perayaan kelulusan di sekolah kalian. Pergunakan format yang telah dipelajari pada building block. Nah, format seperti yang tadi. Di halaman 36, ya. Rubah-rubah saja. Atau 35, ya. Halaman 35 tidak salah itu. Kita lihat halaman 35. Nah, ini dia. Seperti ini. Ya, formal invitation. Ya, atau undangan formal. Rubah saja acaranya apa. Silakan. Kita lanjut pada aktivitas kedua. Aktivitas kedua ini adalah Dengan seorang teman, buatlah sebuah undangan formal kepada pimpinan di daerah kalian. Kalau kalian berada di desa, tentu untuk kepala desa. Kalau di kota, mungkin RT, kepala RT, atau kepala RW, ya, atau mungkin bisa juga gubernur, atau mungkin kepala bupati, boleh kota, terserah. Undanglah beliau pada acara pengguntingan kita untuk merayakan labor IPA di sekolah kamu. Pergunakan format yang telah pelajari pada bagian building blocks. sama tadi dengan formal invitation tadi. Itu yang kedua. Aktivitas yang kedua. Yang ketiga, desain atau buat sebuah undangan formal. Template, kartu template, ya. undangan formal. Template itu maksudnya, undangannya itu belum ada isi siapa yang mengundang. Seperti ini, ya. Nah, ini nama orangnya titik-titik. Kalian buat titik-titik. Ya, cordially request ini tetap. Ini acaranya, kamu buat titik-titik. Ya, titik-titik. Ya, titik-titik. Karena ini yang dirubah-rubah. Itu yang disebut dengan template. Jadi, tinggal mengisikan datanya saja. Nah, ini juga on buat. On dibuat. Tapi, tanggalnya dikosongkan. Ya. Add dibuat. Jamnya dikosongkan. Nah, begitu juga lokasinya. Apakah di rumah? Ini diisi titik-titik. Ya, titik-titik ini. Nah, RSVP dibuat. Tetapi, orangnya itu dikosongkan. Dibuat titik-titik. Begitu juga nomor telepon dan alaman emailnya. Dibuat titik-titik. Nah, ini juga special instructionnya. Dibuat dengan titik-titik. Titik juga. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan format. Jadi, data-datanya itu bisa kamu isikan secara manual nanti. Nah, itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Nah, lanjut. Itu tugas. Ya. Tugas yang harus kamu kerjakan. Lanjut. Tugas formatif. Nah, saya bisa melakukan ini. Saya lesaikan pernyataan-pernyataan berikut. Hal yang paling menarik saya pelajari pada bab ini adalah Nah, apa yang paling menarik kalian pelajari? Silahkan kamu buat. Tergantung masing-masing ya. Bagian yang paling saya senangi. Nah, tentu paling disenangi pada bab ini. Yang telah kamu pelajari. Yang ketiga. Saya ingin mempelajari lebih banyak tentang Nah, pelajarinya apa yang menarik bagi kalian yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. bisa jadi mungkin bentuk bentuk-bentuk undangan yang lain. Tadi undangan untuk yang formal undangan formal ada lagi undangan untuk acara pernikahan mungkin ada juga undangan untuk acara yang lain. Nah, itu terserah kalian. Lanjut. Bagian tersulit pada bab ini. Nah, itu isi bagi kalian terserah yang mana yang paling sulit kalian rasakan sendiri dan kalian tuangkan. Saya butuh lebih keras belajar pada bagian mana. Nah, ini dia. Ini tulis. Nah, kemudian bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dan ceklis pilihan yang paling cocok bagi kalian. Ya. Nah, ini sangat setuju ya bisa ya bisa tidak menengah ya ragu-ragu tidak tidak sama sekali. Nah, ini dia. Nah, permainan yang mudah dipahami dimengerti adalah nah permainannya sangat mudah dipahami ya kalau kamu merasa gampang ceklis definitely ini. Kalau tidak ceklis yang not. Saya bisa menyampaikan perbedaan antara undangan formal dan tidak formal. Nah, kalau bisa yakin merasakin ya membedakan antara undangan formal dan tidak silahkan buat. Saya bisa menulis dialog antara dua orang. Kalau kalian bisa menulis dialog ya buat definitely. Saya suka membuat dan bekerja dengan teman sekelas saya. Nah, ini objektif sekali ya. Kalau kamu suka ketemu dengan teman yang cocok nah tentu definitely. Tapi kalau tidak not at all. Nah, ini lanjut rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan pada atau kesulitan-kesulitan yang kamu alami pada bab ini. Apa kira-kira yang akan kamu kerjakan untuk bisa memahami materi yang ada di bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini pada video kali ini jangan lupa subscribe dan like sampaikan kepada guru dan teman sampai jumpa. Sampai jumpa.